Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan Ini ada burita yang kurang mantap ini kawan Disadur dari mediaonlinesuara.com Dengan judul Ex emak-emak pepes kapok dukum Prabowo di Pilpres 2024 Kami kecewa ditinggalkan Nah itulah kiranya lebih begitulah Suara.com Partai Gerindra mendorong agar ketua umum partainya Prabowo Subianto Maju kembali dalam pertarungan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang Emak-emak atau ibu-ibu yang sebelumnya loyal mendukung Prabowo di Pilpres 2019 Kapok Enggan mendukung kembali Hal itu diungkapkan oleh Ajeng Salah satu mantap pendukung Prabowo yang tergabung dalam partai emak-emak pendukung Prabowo Sandi Atau Pepes Ia sudah kapok mendukung Prabowo Lantaran merasa telah ditinggalkan begitu saja Saya secara pribadi sudah kapok dukum Prabowo Karena kecewa mulia Prabowo yang meninggalkan begitu saja pendukungnya di tengah jalan Kata Ajeng saat dihubungi Suara.com selasa 12 Oktober 2021 Kekecewaan Ajeng muncul manakala Prabowo dan Sandi Uno yang berpasangan di Pilpres 2019 Justru merapat ke pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang notabene merupakan lawannya Padahal dia dan Sandi sebelumnya pidato sesumbar akan berjuang bersak sampai titik darah penghabisan Akan membuat surat wasiat segala Untuk apa dia menggebu-gebu pidato seperti di atas Membakar semangat pendukungnya Ungkapnya Ajeng kemudian mengungkit perjuangan para pendukung Prabowo yang melakukan aksi di depan bawaslu Bahkan juga sampai ada yang kehilangan nyawa kalamu mempilpres 2019 Lebih lanjut Prabowo seharusnya kata Ajeng setia saja pada perjuangan di luar pemerintahan Kalau ujung-ujungnya dia bergabung ke koalisi Harusnya kan apa yang diomongin sesuai dengan apa yang dilakukan Menjadi oposisi berjuang bersama rakyat Tandasnya Prabowo nyapres lagi Sebelumnya Prabowo dipastikan bakal maju kontestan pemilihan Presiden Pilpres 2024 Selain karena dorongan kader Majunya Prabowo tersebut juga disebut sebagai harapan dari masyarakat Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerinra Ahmad Mujani Saat menghadiri rapat koordinasi daerah atau rakorda DPD Gerinra Sulese Selatan Pada Sabtu 9 Oktober 2021 Dalam rapat tersebut DPD Gerinra Sulsel sempat meminta kesedihan Prabowo Untuk maju kembali dalam perhelatan Pilpres Mereka menjamin akan memenangkan Prabowo mulai dari DPD, DPC, PAC hingga Ranting Mendengar masukan itu Musani memastikan kalau sang ketua umum bakalan Bertarung untuk yang ketiga kalinya dalam Pilpres Saya katakan 2024 Pak Prabowo insya Allah akan maju dalam laga Pilpres Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua Majunya beliau karena begitu besar harapan rakyat Pembangunan harus berlanjut Cita-cita kita berpartai belum terwujud Kata Mujani dalam keterangan tertulisnya yang dikutip suara.com Minggu 10 Oktober 2021 Maka apa yang baru sadara ucapkan Meminta Prabowo maju di Pilpres Akan kami teruskan Dan dengan tidak mendahuli jawaban beliau Saya katakan sekali lagi Insya Allah Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024 Sambungnya Kalau melihat pada Pilpres 2019 Prabowo yang menjadi calon presiden nomor urut 02 Berhasil menang di Sulawesi Selatan dengan persentase 57% Dengan begitu Musani meminta kepada seluruh pengurus DPD DPC, PAC Hingga ranting di Sulsel untuk merapatkan barisan Sehingga target menang di Pilpres dengan raihan 65% bisa tercapai Tekad kami untuk memenangkan Pak Prabowo di 2024 Harus lebih besar Saya minta dengan hormat Jangan sampai ada anggota DPRD Sulsel Menyebabkan kekalahan kita Saudara harus menjadi faktor penentu kemenangan bagi Pak Prabowo Paling tidak dengan target minimal kemenangan 65% Dengan target itu Maka jadikanlah Sulsel sebagai kandang Gerindra Ujarnya Selain itu Musani juga meminta seluruh kader Gerindra Untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan partai Justru dia meminta kepada segenap kader Gerindra Untuk menjadi faktor pemenang Bagi Prabowo Subianto di Pilpres mendatang Dalam survei Pak Prabowo paling unggul Elektibilitas paling tinggi Maka permintaan saudara untuk Pak Prabowo maju di 2024 tidak salah Ini momentum dan kesempatan kita Untuk mendudukkan kader terbaik Untuk di kursi top eksekutif Tapi kita jangan jadi bagian menjadi penyebab masyarakat tidak memilih beliau Semua kesalahan kita harus diperbaiki Nah demikian informasinya Berita yang saya sampaikan Ya disini Ya santer Pak Prabowo mau maju lagi Pilpres ya Pilpres pertama Ya pemilihan persen pertama Megapro Megapro ya Ya Megapro yang kedua Yang kemarin Yang kedua Prabowo Hatta Nah ini yang pertama itu kan Megapro Ya Megawati Prabowo Pilpres yang diikuti Pak Prabowo yang pertama Yang kedua Prabowo Hatta Yang ketiga Prabowo Sandi Sudah tiga ini Entah kedepan ini bagaimana Kedepannya ini Yang keempat ini Berarti Bule ini sudah tiga kali gagal ini kan Ini sih yang keempatnya nih Tapi disini Tidak sedikit juga Yang kecewa pendukunya Pak Prabowo ini Dengan alasan-alasan tertentu ya Nah disini saya mau tanyakan Kepada sahabat kuraya Indonesia Khususnya yang di channel saya ini Saya mau tanya Apakah saudaraku Mendukung Pak Prabowo Subianto Maju Pilpres 2024 Atau tidak Jika setuju Kasih like ke atas Ya videonya Yang tidak setuju Kasih like ke bawah videonya Itu yang pertama Yang kedua Berikan komentar Kalau bisa ada alasan Kenapa Ya Atau cukup Setuju Ya atau tidak Ya Ini saja kawan Saya ingin lihat Karena dulu Saya kan pendukung Pak Prabowo dulu Udah dua priode kan Nah mungkin berikutnya ini Mungkin Saya sudah tidak ikut beliau ya Karena sudah cukup dua kali Mungkin ke depan Saya belum tahu Saya harus mengapain Apakah Independen Neutral Dan sebagainya Kalau panjang umur Kita lihatlah Tahun 2022 Tiga Nanti Atas 2024 Ya Kalau saya pribadi Mungkin sudah tidak ikut Pak Prabowo ya Karena cukup lah Dua kali saya ikut beliau ya 2014 2019 2019 2019 2024 ini Ya Kalau saya tetap berharap Pak Prabowo Dalam keadaan sehat Beliau tetap sehat ya Sehat walafiat Dan terus Bekerja untuk bangsa dan negara Nah Namun disini saya kembalikan lagi kepada saudaraku Khususnya di channel ini Yang mendukung Pak Prabowo Maju Pilpres 2004 Kasih like ke atas videonya Yang tidak mendukung like ke bawah Dan setuju apa tidak Jawabannya adalah Ya Atau tidak Terima kasih kawan Tetap semangat Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati